C'mon, apalagi yang lu minta dari Huawei men, dia udah kasih segalanya Ngatur sound dari speakernya, like a boss banget Nggak pernah gua liat brand seniat ini Selamat datang di GTID, channel paling canggih di 2021 Gua sebenarnya bingung, perlukah gua bikin review ini untuk yakinin kalian beli monitor ini? Ya, di awal gua mesti ngomong sih Huawei MateView ini dapetin full rekomendasi dari gua Karena ini monitor nggak masuk akal bagusnya Dan kita bener-bener bisa lihat keniatan Huawei untuk membuat suatu monitor Yang amazingnya, ini tuh kali pertama Huawei masuk ke segment monitor Dan nggak cuma bikin monitor, tapi dia membantai pasar itu sendiri Kita mulai Kalau gua disuruh mendeskripsikan MateView ini, ini adalah Apple Pro XDR versi budget Dan memang kelihatan banget dari konsep stand dan kakinya Desainnya disini serba tipis dari mulai panel, stand, dan kaki Bisa kita bilang ini terinspirasi lah ya sama Pro Display XDR Apple Di sisi target pasarnya jelas, Apple Pro XDR adalah monitor yang mau perang di segmen profesional banget Yang bersaing dengan monitor-monitor sekelas Eizo, Flanders, dan kawan-kawan Yang harga satu monitornya bisa sampai 500 juta Monitor seharga Fortuner Kalian bisa cek videonya Linus Tech Team yang ngejelasin posisi Apple Pro XDR itu Di sisi Huawei nih, Huawei berusaha memberikan yang terbaik Bukan hanya soal desain, tapi juga soal harga Dengan patokan di China di harga 3899 RMB atau 8,6 juta rupiah Lu udah dapetin hampir segalanya Hampir perfect untuk sebuah monitor productivity budget Ingat, gue bilang budget disini standar yang gue pake Pro Display XDR Ingat itu Bahan yang dipake berkualitas gak se-perfect Apple memang Tapi ini udah amazing banget melihat ini baru pertama kalinya Huawei masuk ke segmen monitor Huawei niat banget Sistem ergonomik yang dimarketingin dengan keren sama Huawei Walaupun gue gak ngerti itu sistem gerak apaan Intinya head adjustment-nya dia agak seret Tapi gue cukup ngerti lah Melihat kakinya yang super tipis dan sangat estetik itu Dilihat dari posisi manapun Tapi sistem tilt-nya ini super duper mulus Hampir gak perlu tenaga untuk main ini Walaupun lu tau ini masih kalah sama kualitas tilt-nya iMac Yang udah masuk klasifikasi perfect mulus Huawei, eh kalau ini iMac gitu ya Huawei di sini Mepet lah Matthew ini gak kasih swivel dan gak bisa vertikal juga Dan dia gak kasih kita face amount Jadi lu gak bisa pakein bracket di monitor ini Yang dimana gue biasanya mention ini sebagai kekurangan Untuk gak bisa vertikalin monitornya, it's okay lah Gue masih ngerti Tapi gak bisa swivel untuk monitor productivity Ini berarti lu gak bisa show project lu ke temen di sebelah lu dengan mudah Di sisi lainnya, dengan Huawei korbanin swivel Dia membuat kaki dan stand ini sangat-sangat fungsional Dan masih dipikirin estetikanya juga Hal ini yang membuat gua gak peduli Walaupun gua gak bisa kasih liat project ke sebelah gua, ke teman sebelah gua Gua buruk amat Gua jelasin, di bagian samping ada 2 USB 3.0 downstream Yang dimana posisinya ini sangat-sangat mudah di reach Untuk lu colok peripheral USB apapun Hard disk, thumb drive, mouse Lu tinggal sebut Biasanya port USB di monitor lain ditaruh di belakang monitor Sehingga kita butuh swivel untuk ngejangkau nya lebih mudah Di sini, gak butuh ada swivel Karena dia dicolok dari samping Mudah dijangkau nya Gak apa-apa Huawei Lu buang swivel tapi kasih gua desain smart kayak gini Gua apresiasi habis Dan kalau semisalnya gua mau kasih show project di monitor gua Untuk teman sebelah gua Karena gak adanya swivel Gua akan suruh dia duduk dari depan Gak apa-apa Gua yang repot dah Gua yang pindah dari bangku Gua gak apa-apa Abis teman gua liat made view ini Dia balik kan ke meja kerjanya Gua yakin Dia akan melihat monitor yang dia lagi pake Jadul habis fix Port berikutnya USB-C upstream Support 65W charging Dan support display Ini berarti cukup 1 kabel doang Untuk jalanin segala fitur dari monitor ini Untuk dapetin pengalaman terbaik dari monitor terbaik Laptop terbaik Pastiin lu gunain kabel yang terbaik dari lindi Dan lu dapetin kualitas tanpa kompromi Gak cuma kabel USB-C yang luar biasa itu Dia juga kasih lu kabel display port dengan chrome Yang kualitasnya gua bilang sempurna Kesempurnaan bisa jadi milik Cek link di deskripsi di bawah Berikutnya ada audio jack 3,5mm Dan tombol power on dan off monitornya Ditaruh disini Yang clean abis model tombolnya Gak cuma clean Lu pencet sekali Monitornya masuk dalam mode sleep Bukan mati Lu sentuh OSD kontrolnya Dia langsung otomatis instant wake Untuk matiin monitornya Lu mesti tahan tombolnya Sampai monitornya mati Huawei niat Gak berhenti dengan port yang luar biasa dipikirin Huawei juga kasih lu dual speaker 5W Ditaruh di kaki yang mengarah ke depan Supaya pemakainya dapetin kualitas sound yang maksimal Kualitasnya silakan lu nilai sendiri Kualitasnya kalau gue bandingin di kepala gue dengan speaker monitor terbaik Di BenQ EX2780Q yang dikasih subwoofer dedicated di monitornya Ini sih gak kalah kualitasnya Cukup-cukup mepet lah ya Walaupun secara bass ya subwoofer dedicated lebih kenceng Tapi ada tambahan di Huawei ni Ngatur sound dari speakernya Like a boss bang Tinggal swipe bang ke Kapan terakhir kalinya Lu liat sistem seindah ini di sebuah monitor ha? Belum pernah ada Dan apakah lu pikir Huawei berhenti disana? Di bagian speakernya ini Juga Huawei kasih lu mic Yang bisa nangkep suara sampai 4 meter jauhnya Selamat datang di GT HD channel paling canggih di 2021 Selamat datang di GT HD channel paling canggih di 2021 Kualitasnya ya not bad lah ya Tapi gue tanya sekali lagi Kapan terakhir kalinya lu liat sebuah brand Kasih mic build in di monitor langsung ha? Gak pernah gue liat brand seniat ini Lu bisa zoom atau discord sama temen lu Tanpa perlu pake headset dan semisalnya lu maupun Tinggal colok aja headset ke audio out monitor Atau USB port monitor yang itupun Sekali lagi gampang dijangkau Karena ada di samping Itu logic yang smart dari tim desain Huawei Oh my God Tapi ada yang gue sembel Bukan ke Huawei Tapi ke Apple Ketika gue tes monitor ini pake Macbook Macbook Air Dia OS nya pake Big Sur yang paling baru Display, speaker, USB port Sekaligus ngecharge Macbook juga hanya dengan 1 kabel USB C doang Semuanya berjalan lancar Kecuali mic nya Mic nya kayak ngebug gitu sama MacOS Gue udah berjam-jam otak hati Restart, shutdown, ngecheckin lagi software MacOS Gak bisa bikin mic ini connect sama software-software Kayak zoom, discord, atau voice memonya Mac Intinya mic nya yang gak bisa digunain di Macbook Dan gue mikir Jangan-jangan mic unit nya gue rusak lagi Jadi gue tes lah pake laptop Windows Yang sistem USB C nya sama kayak Mac Semuanya lancar Termasuk mic nya Jadi mic nya bisa lo pake Bisa ditest, pake discord, pake zoom, terserah Dan langsung gue bisa simpulin ini salahnya siapa Next, terakhir untuk balas kakinya Port DC in di bagian belakang ini Type-C Baru pertama ini Gue dapetin monitor yang di power up pake Type-C Berikutnya ada port display ditaruh di bagian belakang Yang membuat meja lo bisa rapi Kalo lo taro di ujung meja Tinggal lo jatuhin aja ke bawah kabel display nya Jadi dari bagian depan gak keliatan kabel apapun Ini gue bahas kaki dan stand nya panjang gini Belum masuk panel nya Lanjut, sambungan panel dengan kakinya ini Kalo lo liat ini seperti besi chrome gitu Tapi pas dipegang lo tau ini agak plastik Tapi dalamnya besi Dan plastiknya itu dibalut dengan chrome Tetap manis diliat Dan lagi-lagi gue mesti sangat apresiasi Dengan kemampuan tim desain Huawei Karena sambungan yang sekecil itu Huawei sanggup sambungin panel depan Dengan mesin-mesin yang ada di kakinya Plus dia kasih kita sistem Ergo stand Yang masih bisa mulus Amazing Tebal panelnya ini 1 cm Dan ini merata ke semua bagian panel Konsepnya mirip banget sama iMac M1 terbaru Ada logo gede Huawei di paling atas Dan keseluruhan bodi monitornya ini dibalut Dengan warna silver metallic Bagian belakang termasuk kaki dan stand nya Huawei sebut warna ini mystic silver Apapun itu artinya Dan tentunya yang jadi hidangan utamanya disini Adalah panel depannya yang non bezel plastik Sama sekali Dan cover 94% screen to body ratio Dan ini super super nyaman Pandangin lama-lama Gak cuma itu Kualitas panelnya pun bener-bener gak main-main Dikasih sama Huawei ini Dan sangat-sangat beda sendiri Dari brand-brand monitor yang ada di pasaran Di kelasnya Di pasaran kasih 27 inch Dia kasih lu 27 inch Tapi dilebarin aspek rasionya Jadi 3 banding 2 Jadi total lu dapet 28,2 inch Resolusinya juga jadi up ke 4K plus Resolusi yang sama sekali gak umum Untuk sebuah monitor 8 jutaan Panel bit-time nya 10 bit semurni Dengan gamut diklaim 98% di CIP3 Dan ini udah pasti dapetin lebih dari 100% sRGB FS Delta E nya di bawah 2 Dan ini sangat akurat Support display HDR400 juga Punya brightness dan contrast yang luar biasa Untuk panel IPS pada umumnya 500 brightness dan 1200 contrast Dan apa lu kira Udah selesai ya Apa yang dikasih Huawei Nih Brand lainnya masih berkutip aja nih Mau pake joystick atau tombol Untuk ngatur OSD Huawei kasih lu cara baru Untuk ngatur OSD Yang dia sebut Smart Bar Basically pake touch aja Untuk ngatur OSD nya Yang lagi-lagi Lu liat Huawei bikin simple Dan super niat Kualitas icon yang dipake Super user friendly Gak ada obat Huawei Touch 1 kali untuk masuk ke OSD nya Touch 2 kali untuk back Dan lu slide untuk pindah-pindah Lu mau masuk ke menu berikutnya Touch 1 kali lagi Lu mau ngatur brightness Tinggal slider aja It's so perfect Kalo dalam keadaan biasa Lu slider touch ini Lu ngatur sound Kalo lu geser pake 2 jari Slide pake 2 jari Ini langsung masuk ke menu input Gila Come on Apalagi yang lu minta dari Huawei men Dia udah kasih segalanya Desain body yang bener-bener Stand out Beda sendiri dari semua monitor Productivity Di harga Sekelasnya Dan lu liat dari sudut manapun Ini manis Cakep Kualitas panelnya Yang dari mulai resolusi Aspek rasio Dan spek lainnya Yang juga bener-bener Secara value Ini gila Daripada monitor sekelasnya Dan gak berhenti disana Kualitas panelnya itu Di confirm sama data color Dengan gamut yang beneran Bisa kita dapetin 98% Di CIP3 Dan ini bersaing dengan Dell U2720 Secara akurasi warna Ada sedikit tinggi Untuk warna hijau Di 3A dan 3H Masih oke lah Dan average nya bahkan Lebih bagus Dari claim nya Di 1,22 delta E Tapi setelah gue kalibrasi Gue gak bisa bikin monitornya Lebih akurat lagi Kemungkinan besar Ini udah di kalibrasi Dari pabrik Hasil setelah di kalibrasi Dell lebih akurat Brandnya cakep banget Di 453 nits Dengan kontras yang bagus banget Untuk panel IPS Di 1200 banding 1 Dan white point nya Ini cakep banget Dibanding yang lain Ini bener-bener putih natural Dan inget Ini hasil white point Yang tidak di kalibrasi Kita bisa lihat Dell dan ThinkVision Kebiruan panelnya Karena melebihi Jauh Dari 6500 Kelvin Ya sepertinya gue dapet jackpot Karena di unit gue Sama sekali Gak ada bleeding Dari sisi manapun Tapi kalau diperhatiin Bener-bener Mungkin ada sedikit banget Di sini Halus banget Dan ini nice banget sih Gue dapet jackpot Lagi hoki ini sih Dan ini gak menjamin ya Monitor Yang lu beli nanti Huawei yang lu nanti beli Apakah akan jadi Seperti ini kualitasnya Karena semua itu Harus pake hoki Dan hokinya harus tinggi Dan kalau gue berusaha Menimbang-nimbang Apa yang diberikan Brand lainnya Desain main product review Dibanding Matteview ini Gue mulai mempertanyakan Desain team Brand-brand lain Selama ini tuh Ngapain aja Lu ngapain aja Selama ini Huawei bisa bikin Monitor super indah ini Dengan harga yang Masih terjangkau Di percobaan Pertamanya Sorry pak Gue bukan Huawei pak Ah Matteview ini Bener-bener kasih standar Baru di pikiran kita Bagaimana monitor Productivity Seharusnya Di harga 8 jutaan Pertanyaan besarnya Apakah Huawei Indonesia Sanggup Menderiver harga Dan garansinya Dengan baik nanti Setelah launch di Indonesia Ya buat kalian yang gak tau Monitor ini akan launch Di Indonesia Dalam waktu dekat ini Karena udah ada di website Huawei Indonesia juga Tanggal pastinya Gue gak tau Dan Gue juga gak tau Huawei Indonesia Bakal masukin tipe yang mana Karena Matteview ini Ada 2 tipe di China Tipe yang gue review ini Di harga 8 jutaan Dan tipe satunya lagi Yang support dengan Harmony OS Langsung di monitornya Fungsinya buat connect Sama smartphone wireless Harganya lebih mahal Di 10 jutaan Yang gue berharap masuk Ya tipe di sebelah gue ini Yang gak support Harmony OS Karena gue ngerasa Sekarang ini belum mateng aja Harmony OS Untuk masyarakat luas Dan buat gue Maksimal monitor ini Harus di bawah 10 jutaan untuk tipe yang ada di sebelah gue ini Lebih dari itu berat Untuk direkomendasikan Tapi tetep Gue berharap Harga di Indonesia nanti Bisa sama seperti di China Di 8,6 jutaan Karena kalau sampai itu terjadi Kita akan sangat-sangat mudah Untuk merekomendasiin monitor ini Ke siapapun Dibanding brand lain Yang bermain di kelasnya Karena jelas Value yang dikasih Huawei ini Jauh banget Daripada brand lain Brand lainnya mungkin disini nih Huawei mah lagi disini nih Ya Brand-brand China ini gila sih Tahun 2019 Xiaomi Global launching Xiaomi 34 inch Yang merubah standar kita Melihat monitor ultrawide gaming Dengan harganya Cuma 4 jutaan saat itu Tahun ini 2021 Giliran Huawei Nunjukin standar baru Monitor productivity Dan kalau Brand-brand lainnya Terutama brand Korea Yang gak level up Game mereka dimonitor Mungkin apa yang terjadi Di pasar smartphone Akan kembali terjadi Di pasar monitor juga Dimana brand-brand China Menguasai pasar Untuk Realme Gue nantiin banget monitornya Thank you banget Huawei Global Yang udah bikin standar baru Di dunia per monitoran Yang udah desain produk ini Dengan gilanya Dengan value yang luar biasa Gak pernah gue lihat Di brand lainnya Juga dengan segala aspek Yang bener-bener nunjukin Dia tuh pikirin banget Kepuasan penggunanya Dan sebagai apresiasi tertinggi Yang bisa gue berikan sama Huawei Yang gue bisa lakukan adalah Membeli monitor ini Dan bilang Ini monitor ter-worth it Yang pernah gue beli Dan gue review That's it The best Gue Eldun dari GDady Sampai jumpa Dan tetap Canggi Woo Sub indo by broth3rmax